Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua kembali di request video tip ya untuk sobat cembrok kemarin ya untuk requestnya yaitu tentang gula jawa yang ditanyakan itu om pro benarkah gula jawa itu memang bisa untuk stamina dan power atau stamina pada cuca ijo intinya cuca ijo itu bisa sebagai stamina stamina pada cuca ijo nah jadi seperti ini pemberian gula jawa itu pernah om pro upload di video tip video tip seperti ini di playlist cuca ijo itu kalau cuca ijo itu diberikan gula jawa tapi gula jawa yang areng itu ya yang areng itu kalau untuk power itu tidak tidak bisa ya tapi kalau untuk stamina dan tenaga itu memang biar jadi jawaban dari om pro cuca ijo itu kalau diberi minuman gula jawa itu bisa untuk stamina dan tenaga pada cuca ijo khususnya untuk lomba tetapi di sini ada beberapa tahapan atau cara bagaimana kita mempergunakan gula jawa yang baik dan benar agar cuca ijo itu benar-benar berstamina ya saat di lombakan yang pertama memilih gula jawa nah gula jawa ini yang bagus untuk terapi atau stamina pada cuca ijo adalah gula jawa dari areng ya dari areng bukan yang dari kelapa kalau dari kelapa itu kan gurih tapi kalau yang dari gula areng itu kan legit legit apa itu manisnya manis legit itu untuk pemilihan yang pertama terus yang kedua ya cuca ijo disamping bertenaga saat diberi gula jawa gula jawa juga bisa sebagai penetralisir rasa lelah saat cuca ijo selesai dilombakan jadi cara-cara yang terbaik apabila yang pertama Anda ingin menggunakan gula jawa ini sebagai penambah stamina dan tenaga pada cuca ijo itu baik sekali diberikan pada H-1 sebelum lomba ya H-1 sebelum lomba silahkan diberi air gula jawa aren setelah di mandi jemur khususnya setelah jemur baru diberikan air gula jawa jadi nanti dijemur beberapa menit atau beberapa jam tapi idealnya itu cuca ijo setelah di mandikan itu dijemur 30 menit saat penjemuran itu tanpa diberi air minum sehingga nanti setelah kurung selesai dijemur dia akan meminum gula jawa yang kita berikan dan itu ya jadi diberikan pada H-1 dan hal lomba dan nanti saat di lokasi lomba di lapangan di kasih dua minuman ya yang satu bulan jawa yang satu air putih biasa karena biasanya kalau burung sudah ada di lokasi lomba itu jarang atau enggan meminum minuman yang manis-manis jadi dia meminum air putih yang disediakan jadi saat hal lomba silahkan menggunakan dua ya dua yaitu air kelaut air gula dan air putih biasa dan untuk selanjutnya fungsi dari gula jawa ini bisa untuk meletralisir rasa lelah rasa lelah pada cuca ijo ini adalah dimana burung selesai lomba agar tidak terforsir pada overbidahinya dan overemosinya silahkan dinetralisir dengan air gula jawa ya sekali lagi air gula jawa ini disamping bisa untuk stamina dan tenaga juga bisa mengubati rasa lelah atau penetralisir lelah cuca ijo setelah dilombakan dan caranya adalah setelah burung dilombakan silahkan dimandikan ya dimandikan habis dimandikan dianginkan dianginkan dan saat dianginkan itu tanpa ada air minum jadi hanya diberikan buah saja tanpa air minum dan setengah jam yang telah pengangin-anginan itu silahkan dimasukkan air yang sudah diberi gula jawa itu tadi dan nanti saat cuca ijo sudah meminumnya maka cuca ijo itu akan termetralisir rasa lelahnya atau dia kembali ke stamina yang normal atau dia netral itu ya Nah itu beberapa info yang bisa umpruh berikan ya tentang gula jawa khususnya gula jawa aren ya yang bisa untuk stamina tenaga juga untuk penetralisir rasa lelah khususnya pada cuca ijo lomba nah hanya itu yang bisa umpruh sampaikan di video singkat ini semoga infonya bermanfaat salam